Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Salum Horas Saudara-saudara yang kekasih kita telah masuki minggu ke-15 setelah Trinitatis Dan menjadi khutbah pada minggu ini Diambil dari surat Paulus ke Jemaat Ephesus 4.4 Dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16 Saya akan bacakan bagi kita Ephesus 4 ayat 7 sampai 16 Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia Menurut ukuran pemberian Kristus Itulah sebabnya kata Nas Tak kalah ia naik ke tempat tinggi Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah Ia yang telah turun ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi Daripada semua langit Untuk memenuhkan segala sesuatu Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita pemberinda injil maupun gembala-gembala Dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah menjadi Mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar Tentang anak Allah Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita Bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan Tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya Dalam Kasih Ketika ada pertanyaan Seorang murid sini Kenapa Abang pendeta gereja dibangun Mahal Jadi Maksudmu bagaimana Loh Kan mahal itu gereja Lebih bagus kan dikasih kepada orang miskin duitnya Sehingga orang miskin bisa Sejahtera Kok bisa dibangun gereja Biayanya berapa Coba kalau kita hitung di seluruh dunia sekarang Gidung-gidung-gidung itu berapa biayanya Sedara-sedara Pertanyaan ini membuat timbul pertanyaan bagi kita sendiri memang Kenapa Kenapa mesti ada gereja Dari mana munculnya ada ide gereja Dalam dunia ini Kenapa mesti ada gereja Sedara-sedara yang kekasih Mungkin Murid Si diri ini berpikir Kan manusianya yang perlu ditolong Jadi kenapa mesti ada gedung Jadi apa hubungan gedung Dengan Perbuatan Dalam kehidupan Jangan-jangan kita zaman modern juga Mulai berpikir begitu Nah fine Kenapa mesti dibangun gereja Kan lebih bagus uangnya Diberikan Membantu Menolong orang yang lapar Menolong orang yang sakit Itu pertanyaan pertama Pertanyaan yang kedua Kenapa mesti ada pendeta Ada lagi majelis Ada sintua Ada guru jemaat Ada bibir pro Ngapain ini Untuk apa ini Apa peranannya Untuk apa ada di gereja itu Jangan-jangan Kos biaya pelayanan ini Orang-orang yang melayani Kan sebagusnya Dikumpul aja Diberikan kebar siapa Orang miskin Nah itu pertanyaan kedua Jadi sekarang udah dua pertanyaan Kenapa mesti ada Majelis di gereja Kenapa mesti ada Sintua Pendeta Guru Injil Diakones Evangelis Dan lain-lain Pertanyaan ketiga Kenapa sih Mesti kumpul-kumpul Di gereja Kenapa mesti ada Persekutuan di gereja Ada kurmaranata Misalnya Ada Sektor Kumpul-kumpul Di gereja Ini menghabiskan Uang Waktu Jadi bisa kita bayangkan Persekutuan ini kan Membutuhkan Kos ini Kalau tadi Datang kemari Memang Sintua Sitorus Sama Inang Biayanya Dari sana Berapa Biayanya Untuk datang kemana Ke gereja Jangan-jangan Kita pikirkan Kenapa ya Mesti banyak Uang Bersekutu Berkumpul Di sini Ketemu dengan Teman-teman Mendengarkan Warta Jemaat Menyalam Teman-teman Untuk apa ini Semua Nah oleh Karena itu Ada tiga Pertanyaan Yang akan Dijawab Oleh Hubbah kita ini Dan Pertanyaan ini Adalah Mengkritisi Kita Atau Mengingatkan Kita Supaya kita Yakin Memang Ada gunanya Siapa yang Mendirikan Gereja ini Apa Dasarnya Gereja ini Untuk itu Paulus Menjelaskan Kepada Jemaatnya Di Ephesus Supaya Mereka Menyadari Bahwa Gereja itu Adalah Simbol Kehadiran Kristus Maka Gereja itu Apabila kita Lihat Gereja Berarti Kristus Ada di sini Jadi Di mana-mana Kalau ada Gereja Berarti Kristus Hadir di situ Jadi Bisa kita Bayangkan dulu Semangat Cemat Kristen Mula-mula Membangun Gedung Gereja Bahkan Dikatakan Gedung Gereja itu Yang paling Mahal Sekarang Yang kita Kenal dengan Saint Petrus Itu di Roma Yang terbuat Dari apa Dari Dari Mas Jadi Kita Gak tahu Apakah sudah Pernah Kesana Saya sendiri Sudah pernah Kesana Dan memang Terdiri Dari Apa Mas Jangan-jangan Kalau satu kilo Aja kita Ambil Dua bisa Cejahtera Nah itu Pikiran Manusiawinya Tapi Kenapa Begitu Semangat Orang Kristen Membangun Gedung Gereja Karena Gereja itu Dibangun Untuk Kristus Bukan Untuk Kita Maka Dasar Gereja ini Alah Jesus Kristus Siapa Rupanya Jesus Kristus Ini Itu Yang digambarkan Pertama Dan Ialah Yang Betul-betul Telah Naik Ke Tempat Yang Tinggi Ia Memberikan Pemberian Kepada Manusia Dan Ia Telah Turun Ada Istilah Naik Ada Turun Ini Diambil Dari Masmur 68 Ayat 8 Dikutip Maka Akan Kita Lihat Sekarang Kualitas Jesus Kristus Itu Ialah Yang Mau Turun Dari Surga Untuk Memerangi Menebus Manusia Dan Dia Menjadi Kurban Menebus Kita Dengan Darahnya Sendiri Dengan Hidupnya Dan Dia Bangkit Mengalahkan Semua Musuh Manusia Jadi Musuh Kita Sudah Dikalahkan Penderitaan Apapun Yang Kita Alami Sudah Dikalahkan Maka 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 Dengan Kata Lain Kalau Yesus Dikatakan Turun Itu Berarti Dia Sudah Sama Seperti Kita Merasakan Perasaan Kita Jadi Tidak Bisa Lagi Kita Bergalih Memangnya Yesus Tau Perasaan Tidak Gue Mengalami Seperti Ini Enggak Karena Dia Sudah Turun Sudah Sama Seperti Kita Apa Yang Kita Rasakan Yang Kita Hadapi Yang Kita Pikirkan Dalam Kehidupan Ini Sudah Dialami Oleh Yesus Itu Oleh Karena Itu Sudara-sudara Dia Sudah Turun Turun Itu Artinya Dia Datang Ke Bunyanya Oleh Karena Kasih Maka Dia Memberi Kata Memberi Itulah Menjadi Kunci Untuk Memahami Siapa Yesus Itu Maka Dalam Kehidupan Kita Kualitas Gereja Itu Yalah Memberi Maka Seluruh Kehidupan Kita Memberi We Make A Life By What We Give Maka Kita Selalu Berpikir Kalau Datang Gereja Apa Yang Mau Saya Berikan Kepada Tuhan Jadi Kalau Sering Jemaat Bersungut Dalam Kehidupannya Karena Dia Berpola Pikir We Make Life By What We Can Jadi Dalam Persekutuan Pun Seperti Itu Apa Yang Saya Dapat Disitu Katanya Apa Yang Saya Dapat Kalau Saya Gereja Apa Lupa Lupa Dia Bahwa Gereja Itu Simbol Memberi We Make A Life By What We Give Apa Yang Diberikan Jesus Telah Datang Ke Dunia Ini Itulah Dasar Gereja Jadi Dasar Gereja Ini Yalah Jesus Kristus Jadi Dasar Kristus Memberi Nyawanya Maka Gereja Itu Berdiri Adalah Dalam Rangka Mengingat Kehadiran Jesus Jadi Di mana-mana Gereja Tidak Pernah Stop Membangun Dan Itulah Tanda Gereja Yang Hidup Dia Membangun Terus Membangun Memberi Bukan Hanya Dirinya Yang Dibangun Dia Memberi Kalau Kita Baca Warta Jemaat Memberi Biasiswa Memberi Orang Yang Perlu Dihibur Memberi Memberi Jadi Kualitas Gereja Itu Memberi Maka Dalam Proses Kehidupan Kita Bergerja Maka Kita Lihatlah Jesus Yang Memberi Sudara-sudara Dikatakan Di sini Naik Kenapa Naik Sudara-sudara Kita Ingat Dalam Arti Pemahaman Kalau Dia Naik Kita Baca Dalam Efesius 2 Ayat 14 Dalam Efesius 2 Ayat 14 Dan Seterusnya Karena Dialah Damai Sejak Trakita Yang Telah Mempersatukan Kedua Pihak Dan Yang Telah Merubuhkan Tembok Pemisah Yaitu Perseteruan Sebab Dengan Matinya Sebagai manusia Ia telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Dan Untuk Menciptakan Keduanya Menjadi Satu Manusia Baru Dalam Dirinya Dengan Itu Mengadakan Damai Sejaktera Dan Untuk Memperdamaikan Keduanya Di dalam Satu Tubuh Dengan Allah Yang Oleh Salib Melenyapkan Perseteruan Pada Salib Itu Nah Sekarang Kita Lihatlah Berarti Persekutuan Itu Adalah Dibuat Oleh Yesus Kristus Maka Di antara Jemaat Yang Berbeda Beda Sekarang Disebut Tubuh Kristus Maka Persekutuan Gereja Itu Ada Tubuh Kristus Jadi Kita Dalam Gereja Ini Kan Berbeda Beda Ada Yang Marga Sitorus Ada Yang Marga Raja Gugug Ada Yang Marga Hutajulu Kemungkinan Ada Hutajulu Yang Penting Keperlbagaian Kita Itu Dipahami Dengan Tubuh Kristus Nah Oleh Karena Itu Kenapa Perlu Ada Persekutuan Karena Kita Tubuh Kristus Jadi Tubuh Kristus Itulah Maka Kita Lihat Bahwa Hidup Kita Dalam Persekutuan Gereja Perlu Persekutuan Jadi Jangan Kita Harapan Ngapain Walau Dengar Khotbah Kan Di Di rumah Bisa Pilih Channel Mana Yang Lebih Enak Khotbah Mana Yang Lebih Enak Kurunya Tetapi Persekutuan Itu Adalah Pertanda Tubuh Kristus Yang Kepalanya Adalah Siapa Jesus Kristus Dasarnya Siapa Jesus Kristus Maka Oleh karena Itu Kalau Dibangun Gedong Gereja Maka Itulah Tempat Kita Bersekutu Bersekutu Satu Dengan Yang Yang Disebut Ke Indonesia Dan Sekaligus Bersekutu Dengan Pemilik Gereja Siapa Pemilik Gereja Jesus Kristus Nah Sekarang Mulai Kita Lihat Berarti Perlu Juga Gereja Itu Karena Itu Simbol Kehadiran Kristus Dan Itulah Yang Persekutukan Kita Yang Tadinya Kita Berbeda Beda Tapi Dipersekutukan Bahkan Menurut Paulus Pemahaman Tubuh Itu Adalah Dalam Seperti Tubuh Manusia Ada Yang Tangan Ada Yang Kaki Ada Yang Mata Ada Yang Kepala Rambut Pokoknya Semua Tubuh Kita Ini Sekarang Berada Dalam Tubuh Kristus Maka Siapapun Kita Telah Dihubungkan Dalam Damai Sejahtera Maka Persekutuan Itu adalah Persekutuan Yang Menunjukkan Kasih Sehingga Kita Diingatkan Jadi ada Ingatkan Paulus Apa Ciri khas Persekutuan Orang Kristen Dikatakan Dalam Patsal 4 Ayat 2 Dan 3 Hendak Hendak Kamu Selalu Rendah Hati Jadi Ciri khas Orang Kristen Dalam Persekutuan Itu Mesti Rendah Hati Lemah Limbut Dan Sabar Tunjukkanlah Kasihmu Dalam hal Saling Membantu Dan Berusahalah Memelihara Kesatuan Roh Oleh Ikatan Damai Sejahtera Jadi Persekutuan Kita itu Diikat oleh Yesus Jadi Kalau kita Melihat Sekarang Persekutuan Di Gerija Kenapa Saya datang Ke Gerija Karena Ketemu Dengan Yesus Kristus Kan Dia Pemilik Gerija Itu Dia Dasarnya Dia Kepala Gerija Kita Adalah Tubuh Kristus Maka Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Saling Mengasihi Saling Menolong Saling Memperhatikan Dan Saling Membantu Sedara Ketinggian Yesus Kristus Menunjukkan Tidak Ada Satupun Yesus Jadi Kalau kita Katakan Dalam Dunia Ini Banyak Kali Masalah Aku Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menolong Saya Dalam Masalah Siapa Bilam Yesus Maha Kuat Maha Kuasa Dia Mampu Menolong Kita Dan Memberi Kekuatan Kepada Kita Sehingga Aku Dapat Menyanggung Apapun Dalam Perjalanan Hidupku Begitu Paulus Dalam Filipi 3 16 Kita Mampu Melakukan Apapun Oleh karena Kuasa Yesus Kristus Sudara-sudara Yang Kekasih Timbul Pertanyaan Tadi Kenapa Mesti Ada Majelis Kenapa Perlu Ada Pendeta Kenapa Perlu Ada Sintua Dan Lain-lain Di Gerija Mari Kita Lihat Ayat Yang 11 4 Dan Ialah Yang Memberikan Baik Rasul-rasul Maupun Nabi-nabi Baik Pemberita-pemberita Injil Maupun Gembala-gembala Dan Pengajar-pengajar Jadi Yesus Yang Memberi Nah Oleh karena itu Kita Lihat Sekarang Ada Salah Satu Pola Pikir Teologis Yang Perlu Kita Renungkan Yesus Bisa Bekerja Tanpa Manusia Yang Tidak 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 Melarang Yesus Bekerja Bisa Bekerja Tanpa Manusia Tapi Yesus Tidak Mau Dia Mau Bekerja Melalui Siapa Manusia Melalui Kita Orang Lemah Melalui Kita Yang Tidak Sempurna Melalui Kita Bukan Hanya Tidak Sempurna Tapi Sudah Ditebus Oleh Jesus Kita Telah Dikuduskan Oleh Jesus Maka Majelis Itu Dikuduskan Oleh Disucikan Oleh Jesus Yang Telah Menebus Dia Mari Kita Lihat Disini Berarti Jesus Itu Menghargai Orang Orang Yang Ditebusnya Untuk Dipakai Jadi Kita Ini adalah Alat Jesus Kristus Kalau Ada Sintua Disini Ada Majelis Ada Pendeta Yang Harus Diingat Dia Dipanggil Dia Dikuduskan Dia Disempurnakan Oleh Jesus Nah Oleh Karena Itu Kita Lihat Sekarang Peranan Sintua Majelis Itu Yalah Karena Mereka Diberi Siapa Yang Memberi Jesus Kristus Pemilik Gereja Itu Jadi Oleh Karena Itu Yang Semua Harus Bertanggung Jawab Kepada Pemilik Gereja Ini Yaitu Siapa Jesus Kristus Jadi Kenapa Ada Sintua Kenapa Ada Pendeta Ingatlah Itu Diberi Oleh Siapa Jesus Kristus Jadi Kalau Berdiri Sintua Maragenda Disini Seperti Sintua Tadi Harus Kita Lihat Bahwa Dia Sekarang Adalah Bayangan Kristus Hadir Di Tengah Tengah Kita Yang Sering Membuat Kebaktian Tidak Berharga Menurut Dia Karena Dia Hanya Mengenal Wah Itu Kan Sitia Leutagalum Dia Tidak Lupa Bahwa Kita Hadir Disitu Diberi Oleh Jesus Gak Ada Yang Bisa Berdiri Disitu Maragenda Tanpa Siapa Jesus Kristus Nah Oleh Karena Itu Betul Kita Ketemu Dengan Yesus Karena Yang Hadir Sosok Yang Hadir Itu Yang Diberi Itu Tadi Yang Dikatakan Dan Ialah Yang Memberi Dalam Istilah Lama Rasul Dalam Istilah Lama Juga Pemberita Pemberita Injil Gembala Dari Sini Nanti Kata Gembala Yang Diadopsi Untuk Menjadi Pendeta Jadi Pendeta Itu Sebenarnya Kata Pendeta Itu Gembala Semua Disini Menjadi Gembala Diberi Siapa Yang Memberi Yang Memiliki Gereja Ini Siapa Memiliki Kristus Karena Dia Dasar Dan Kepala Sekarang Kita Lihat Apa Tugasnya Jadi Jangan Apa Tugas Itu Ini Hanya Mengumpulkan Persembahan Kali Termasuk Tugasnya Mengumpulkan Persembahan Membaca Warta Jemaat Dari Pak Sitor Itu Juga Tugasnya Tapi Yang Paling Penting Tugasnya Coba Kita Baca Ayat Yang Untuk Memperlengkapi Orang-orang Kudus Bagi Pekerjaan Pelayanan Bagi Pembangunan Tubuh Kristus Sampai Kita Semua Mencapai Kesatuan Iman Dan Pengetahuan Yang Benar Tentang Allah Kedewasaan Penuh Dan Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Jadi Salah Satu Tugas Majelis Memperlengkapi Katalestal Kata Bahasa Junani Yang Berarti Memperlengkapi Memperlengkapi Sebuah Jemaat Karena Jemaat Orang-orang Kudus Itu Yang Dalam Persekutuan Yang Terhadap Diperlengkapi Kenapa Perlu Diperlengkapi Karena Mereka Menjadi Saksi Dan Terang Dan Garam Di Dunia Jadi Kita Lihat Sekarang Fungsi Persekutuan Itu Bukan Hanya Di Gerija Tapi Juga Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Khutbah Yang Paling Bagus Yalah Khutbah Jemaat Kalau Dia Menjadi Mahasiswa Dia Betul-betul Menjadi Mahasiswa Yang Harus Ingat Dia Ada Predikat Pengikut Kristus Kalau Dia Seorang Pejabat Dia Harus Ingat Dia Pejabat Sekaligus Pengikut Kristus Apapun Pekerjaan Kita Sehari-hari Baik Peranan Kita Sebagai Bapak Sebagai Ibu Peranan Kita Sebagai Apa Di Kerjaan Sehari-hari Kita Ingat Kita Adalah Misi Yesus Kristus Maka Jangan Lupa Kalau Sudara Naik Mobil Ingat Saya Ini Pemilik Kristus Maka Naik Mobil Jalan Sudah Dilarang Mutar Sengaja Disitu Ngapain Mutar Memang Aneh Di Indonesia Katanya Kenapa Justru Tanda-tanda Dualimintas Belum Bisa Dibaca Ini Salah Satu Kritik Kepada Dunia Modern Kita Sudah Orang Sarjana Tanda-tanda Tidak Bisa Dibaca Atau Sengaja Dilarang Tidak Dilakukan Itu Kemungkinan Dua Nah Yang Kedua Yaitu Jemaat Itu Harus Tahu Bahwa Salah Satu Yang Merusak Alam Ini Yalah Membuang Sampah Dengan Sembarangan Jadi Kalau Kita Mau Melempar Sampah Dari Mobil Ingat Saya Ini Orang Kristian Kenapa Saya Buang Sampah Sembarangan Saya Harus Ngapain Dibuang Di Tempatnya Jadi Salah Satu Tugas Kita Sekarang Di Tempat Luli Menyadarkan Orang Supaya Jangan Membuang Sampah Dengan Sembarangan Tak Kenapa Lebih Enak Membuang Sampah Dengan Sembarangan Padahal Bermanfaat Kalau Sampah Diapain Dikumpulkan Dan Dibuat Menjadi Pupuk Misalnya Jadi Kekristianan Kita Betul-betul Harus Berkualitas Jadi Kalau Dikatakan Tavanuri Mayoritas HKBP Jangan-jangan HKBP Pun Berkualitas Jadi Ini ada kritik Sebuah Kepada HKBP Bagaimana Gereja itu Jadi Sintua Pendeta Evangelistari Memperlengkapi Jemaatnya Supaya Jemaatnya itu Menjadi Khutbah Di lapangan Di hidupnya Sehari-hari Dia menjadi Contoh Kalau khutbah Di gereja Berapa orang ini Tapi Kalau nanti Di jemaat Di masyarakat Waduh Semua Milihat Maka oleh Karena kita Terpanggil Persekutuan itu Menjadi Dewasa Sebagai Tubuh Kristus Itu makanya Dikatakan Di sini Bertunduh Di dalam Dan Di Bagi dia Kristus Jadi Kalau kita Berbuat baik Ingatlah Kristus Ada di dekat Kalau kita Dalam hidup ini Berjalan Mengalami masalah Ingat Kristus Ada Di situ Maka itulah Arti gereja Jadi Kalau kita Membangun Gereja ini Ini gedung Gereja Sebuah Berapa tahun Nanti kita Akan Mengingat Ini seratus Tahun Coba kita Bayangkan Buat apa Mereka Mengingatkan Supaya kita Tetap Mengingat Bahwa Gereja itu Adalah Tubuh Kristus Sedara-sedara Yang terakhir Ini yang terakhir Memang Dikatakan Paulus Di dalam hidup kita Ada musuh Yang Dicebut dalam Bahasa Junani Kubeya Kubeya ini Yang berarti Orang yang licik Yang bisa Memutarbalikan Kebenaran Yang Bisa Kita Enak Didengar Tapi berbahaya Apa yang dikatakan Tetapi dengan Tetap Berpegang Teguh Kepada Kebenaran Kasih Yang bertumbuh Dalam segala Keara Kristus Yang adalah Kepala Yang tersusun Dan rapi Supaya Kita bagaimana Coba kita baca Ayat 14 Sehingga kita Bukan lagi Anak-anak Yang diombang Ambingkan Oleh rupa-rupa Angin pengajaran Oleh permainan Palsu Manusia Dan Kelicikan Mereka yang Menyesatkan Jadi hati-hati Kita Dalam Dunia kita Sekarang Banyak Menyesatkan Apakah itu Hoak Apakah itu Berita-berita Yang lain Dan macam-macam Jadi pola pikir kita Bisa dirusak Maka Persekutuan kita Ini adalah Supaya kita Tersusun Rapi Tangan mudah Diombang Ambingkan Bahkan Dalam arti itulah Kita digatakan Di sini Tiap-tiap Anggota Menerima Pertumbuhannya Dan membangun Bilinya Dalam kasih Jadi segala Kehidupan kita Tolong ukurnya Adalah apa Kasih Disitu ada Kebencian Atau iri hati Kita ingat Jakobus 3 E16 Disitu ada iri hati Maka disitu ada apa Kekacauan Dan itulah Dulu katanya Orang Batak Sulit Maju Karena ada Apa yang disebut apa Late Elat Tel Dan Kosong Tapi saya pikir Tidak ada lagi sekarang Sudah di-delayed itu Sudah dihapus Mudah-mudahan Tidak ada lagi sekarang Jadi kalau sudah dibangun Betul Terus sekarang kita Mari kita Ikut membangun Aneh kita sekarang Katanya di kampung Juru orang Bermasalah Karena apa Merebut Tanah Padahal sebenarnya Tanah itu adalah apa Kalau sedia apa Yang Dipergunakan Use it Or Lose it Jadi Kalau kita pulang ke kampung Jangan merebut tanah lagi lah Menanamlah kita disana Tanamlah Maka apa Buah yang bisa Menghasilkan Karena Pada suatu saat Kita tinggalkan juga Paling kita Membutuhkan berapa meter Bisa 5 meter Gak bisa lagi sekarang Paling 2 meter kan 2 meter yang kebutuhan-kebutuhan Jadi tanah itu Bukan diribut Tapi dipergunakan dengan baik Jadi tanah bukan Untuk dimiliki Tapi untuk diapain Dipergunakan Dipergunakan Kesejahteraan Umat Nah disitulah kita akan mencoba Kalau kita pulang ke kampung Yang ada berencana pulang Ke kampung Jangan memasalahkan tanah Tapi Apa yang pilihan tanam disini Apa yang pilihan dibuat Jadi kalau kita pulang Minimal 20 batang Kita tanam Maka itu pertanda Kalau ada orang kampung Mengatakan itu pertanda Milik Ya gak apa-apa Karena milik itu Maksudnya apa Dipelihara Supaya jangan menjadi ributan Ada sekarang yang Bagus di ayat Netulu Siapa perayat Netulu Di situ Tanahnya di Kutling Sampai berapa Kutling Jadi semua Kerjasama dengan Bupati Tugasa Kutling Dijual Dan duitnya Bersama Jangan saling Berkelahi Gara-gara apa Gara-gara duit Jadi Satu coupling ini Satu coupling ini Lengkap Dengan sertifikat Jadi Sebuah yang merasa memiliki Dapat Jangan berantem Nah itu mungkin Satu teori yang bisa Menyembangkan Prawisata Di daerah Tua Dan di daerah Tapanudi Tanah itu harus Dipergunakan Bukan untuk Dipeributkan Jadi Toko-toko masyarakat Harus bagaimana Kasih Itu tadi Kasihnya itu Membangun Jadi bersyukur Kepada Tuhan Kita diberi kesempatan Sekarang membangun Tapi bersyukur Itu harus berkarya Bukan Untuk saling Beribut Jadi Kalau berkarya ini Apa karya kita Karena kita Akan segera Meninggalkan dunia ini Maka generasi Akan datang bagaimana Harus lebih Sejahtera Jadi kalau Dibuat potret Rumah Di kampung Jadi bisa kita lihat Di Papande ya Mana Papande ini Mana Marga Siriger Papande Di Silamosik Di apa lagi Khorsik Apa lagi Kampung-kampung Udah bagus sekarang Jadi kita harapkan Kampung kita Harus bagaimana Jangan hanya Mengatakan kepada Anak-anaknya Nanti Kalau aku mati Bawa aku ke muara Katanya Tapi muara Enggak dibangun Gimana itu Bukan hanya Tubuh kita yang Sudah Selesai di dunia ini Dibawa ke mana Ke kampung Tapi apa yang perlu Dibawa ke kampung Pembangunan Kesejahteraan Jadi kita harapkan Sejahtera Kita bertumbuh Dalam Kristus Karena dia adalah Dasar gereja Maka juga Masyarakat juga Harus bertumbuh Dan gak bisa lagi Kembali seperti dulu Dulu enak Sekarang kenapa Enggak enak Apalagi nanti Jadi kalau kita Pernah dari Belige Tambunan Udah kecamatan sekarang Tambunan katanya Bahkan jalan Akan dibuat dari Tambunan Kalian tahu bahwa Ditapanui Mono Jalan Hanya satu Kalau rusak Satu jalan Habis kita Gak bisa lagi Entah dari mana Jalannya Sekarang mau dibuat Jalan Alternatif Dibuat jalan Supaya kita bisa Sejahtera di sana Nah maksudnya Jangan ada yang Kubeya Kubeya ini Menyesatkan Hati-hati kita Jadi mudah kita Disesatkan sekarang Karena apa Wah ini Nanti sejahtera orang ini Kita buat lah Isu Untuk supaya mereka Saling Berantam Akhirnya saling berantam Danihau dan yau Tumaron Wah ini Harus kita tinggalkan lah Gak cocok lagi Seperti itu sekarang Mari kita membuat Sejahtera Dimanapun kita berada Bawalah Karena Sudara-sudaralah Tubuh Kristus itu Jadi majelis itu Hanya memperlengkapi Mendorong Bertumbuh Menjadi dewasa Yesus adalah dasar Yesus adalah Kepala gereja Maka Semua kita Adalah Tubuh Kristus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Apapun Apapun pekerjaan Dalam hidup Sehari-hari Tuhan yang Memperlengkapi mereka Sehingga menjadi Dewasa Dalam kehidupan ini Tuhan Yesus Kristus lah Yang menjadi Dasar Dan menjadi Kepala Dalam gereja Oleh karena itu Berkatilah seluruh Kegiatan gereja Baik Orang-orang Yang Melakukan Pembangunan Di gereja Dimanapun gereja Berada Terima kasih